Pura Agung Jagad Nata yang terletak di jantung kota dan pasar ini menjadi salah satu tujuan umat untuk melakukan persembahyangan saat Hari Raya Galungan. Secara silih berganti umat berdatangan ke Pura melakukan persembahyangan. Bagi umat Hindu, perayaan Hari Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma atas Adharma atau kebaikan melawan keburukan yang ada di dalam jiwa manusia. Dengan mengenakan baju adat lengkap, mereka melakukan persembahyangan di Pura Agung Jagad Nata dengan hikmat. Selaku umat, terutama umat Hindu, jadi kita tidak berlepas adanya tiga hal, yaitu dalam diri kita, jadi ada sifat buta, sifat manusia, dan sifat dewa. Nah, dalam perayaan Galungan ini, jadi bagaimana kita melakukan suatu yaitu, suatu perilaku itu, Jadi supaya kita bisa menghilangkan sifat-sifat buta itu, nah sehingga dengan demikian, maka sifat Dharma atau sifat Dewa akan tertanam dalam diri kita. Jadi dengan adanya sifat Dharma, maka dunia ini akan mencapai yang namanya jagad kita, jadi kemakmuran, kedamaian. Setelah hari ini melakukan persembahyangan, berikutnya umat Hindu di Bali melaksanakan umanis Galungan dengan bersilah turahmi kesanak saudara dan berlibur dengan keluarga kesejumlah kawasan wisata yang ada di Bali. Ida Mana Banjiwo, Kompas Dewata